Halo semuanya, balik lagi sama gue Rizky di game FC24. Setelah satu musim bermain untuk Copenhagen, akhirnya Nasri sudah resmi bergabung dengan Manchester United. Ini sudah here we go ya guys. Dengan performanya yang bagus bersama Copenhagen, membuat Manchester United tertarik kepada Nasri. Sebenarnya ada beberapa tim lain yang tertarik dengan Nasri. Ada Juventus, Inter, dan Borussia Dortmund. Tapi disini Nasri memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United. Karena ini langkah yang tepat untuk bermain di Premier League. Mari kita lihat seperti apa performa Nasri bersama Manchester United. Sebelum masuk ke Premier League, Nasri harus melewati dulu kompetisi Tour Pramusim. Disini ada 3 kali pertandingan, dan 2 pertandingan diantaranya menghadapi Bayern München dan Borussia Dortmund. Sebelum memasuki match debutnya, disini Nasri melakukan training dulu, disini dia berlatih dribbling, latihan crossing, dan disini dia juga latihan free kick. Untuk mengasah skillnya lah ya. Untuk persiapan, masuk ke pertandingan bersama Manchester United. Tapi sebelum itu, disini Nasri bakalan beli penthouse dulu nih, untuk tempat tinggal dia, di Manchester. Akhirnya masuklah ke pertandingan debutnya Nasri. Disini Nasri masuk di buba kedua, sebagai pemain pengganti menggantikan Mason Mount. Tapi disini Manchester United sudah unggul dengan skor 2-0. Lalu Nasri disini dipasing bola oleh Jan Sancho, dan dipasing bola lagi oleh Rasmus Hoilun. Dia langsung syuting dan lihat, goal! What a goal from Cristiano Nasri. Ini goal debutnya Nasri, tapi udah luar biasa. Semoga performanya semakin bagus ya Nasri. Suuuu! Ini tayangan ulangnya. Di ini adalah goal yang sangat luar biasa untuk ukuran goal debut. Dan disini, Eric Ten Hag terlihat sangat puas dengan performanya Nasri. Kali ini, Manchester United kembali menyerang. Rasmus Hoilun passing bola ke Cristiano Nasri. Nasri langsung syuting, tapi tendangan yang keduanya masih bisa di-save. Disini ada pergantian pemain untuk Manchester United, dan kalian lihat siapa yang masuk? Harry Maguire guys. Lissandro Martinez mencoba angkat bola ke Nasri. Nasri langsung passing dengan skill-nya. Dan disini Nasri mencoba passing melebar. Kita lihat apa yang akan terjadi. Backhill lagi ke Nasri. Nasri passing ke Rasmus Hoilun, dan di syuting berhasil masuk. Ini kerjasamanya sangat luar biasa. Tidak ada yang egois disini. Padahal Rasmus Hoilun striker, Nasri juga striker. Tapi mereka bekerjasama. Manchester United kembali membangun serangan dari Nasri. Disini Nasri ada ruang tembak, tapi dia memilih passing ke tengah. Ada Kasemiro disana, tapi Kasemiro masih belum bisa mencetak gol. Terus menyerang pertahanan lawan. Sekarang giliran Anthony Matius Dos Santos yang mencetak gol. El Gassing berhasil mencetak gol guys. Gila. Mantap sekali. Disini Nasri berpikir bakalan sudah selesai. Ternyata disini Rasmus Hoilun mencetak gol lagi. Ini membuatnya hat-trick pada match kali ini. Dia mencetak 3 gol, Nasri 1 gol. Pertandingan pertama pun selesai. Disini Manchester United berhasil menang telak ya. Membantai lawannya dengan skor 6-1. Dan Nasri pada match kali ini berhasil mencetak 1 gol. Ini gol debutnya Nasri untuk Manchester United. Performa yang bagus untuk Nasri pada pertandingan pertamanya. Dan dia juga mencetak 2 asis tuh disitu. Masuk pertandingan kedua menghadapi Bayer Munchen di Tour Pramusim. Disini Nasri sudah menjadi pemain inti dari Manchester United. Dia sudah masuk ke starting 11. Tapi yang mengherankan kenapa dia jadi kapten? Pertandingan pun dimulai. Ini akan menjadi tantangan untuk Nasri menghadapi Bayer Munchen ya. Karena ini tidak akan mudah. Dan kita lihat apakah Nasri bisa mencetak gol pada pertandingan kali ini. Manchester United langsung diserang. Langsung melakukan syutingan. Tapi Onana masih bisa mengamankan. Bayer Munchen kembali menyerang. Tapi lagi-lagi Onana masih bisa mengamankan. Akhirnya Manchester United menyerang lewat Nasri. Dia langsung syuting dan melakukan finisi yang sat luar biasa. Ke pojok kanan atas gawang Manuel Neuer. Dia berhasil mencetak gol. Membuat Manchester United unggul 1-0. Sekali serang langsung gol. Nasri dapat kesempatan lagi untuk menyerang. Kita lihat. Tapi kali ini dia passing ke tengah. Dia tidak melakukan syuting. Dan di syuting sama Mason Mount berhasil gol. Disini Nasri memberikan 1 asis. Skor berubah menjadi 2-0 sebelum babak pertama selesai. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0. Nasri berhasil mencetak 1 gol dan 1 asis. Pada babak kedua disini Nasri mencoba bicycle kick. Tapi masih bisa disave sama Manuel Neuer. Babak kedua Anthony masuk. Menggantikan Mason Greenwood. Buset. El Gassing masuk guys. Manchester United kembali mendapatkan peluang. Tapi kali ini peluangnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Nasri. Tendangannya masih bisa disave sama Manuel Neuer. Tadi El Gassing yang masuk. Sekarang El Bola Bali yang masuk guys. Lagi dan lagi EMU kembali menyerang. Mendapatkan peluang. Disini Nasri mencoba membiarkan Anthony yang menshooting. Tapi masih bisa disave sama Manuel Neuer. Disini EMU terus menyerang pertahanan Bayer Munchen. Nasri passing ke Mason Mount. Langsung dishooting dan berhasil masuk. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Disini Manchester United menang menghadapi Bayer Munchen. Dan performa yang sangat luar biasa dari Cristiano Nasri. Harusnya disini dia mendapatkan player of the match. Setelah 2 kali menang. Manchester United kini berada di peringkat pertama. Pada kompetisi Tur Pramusim. Sisa 1 pertandingan lagi menghadapi Borussia Dortmund. Kalau pertandingan ini menang. Manchester United keluar sebagai juara. Dan Nasri sudah menorehkan 2 gol dari 2 pertandingan. Dan diatasnya ada 3 gol. Si Rasmus Hoylund ya. Mereka berdua bersaing disini. Tapi untuk asis disinilah Nasri yang memimpin. Dia menorehkan 4 asis dari 2 pertandingan. Sebelum masuk menghadapi Dortmund. Disini gue akan merubah penampilan Nasri. Dengan merubah warna rambutnya. Abis itu merubahnya menggunakan baju lengan panjang. Tidak menggunakan manset. Dan merubah sepatunya. Dan inilah penampilan terbaru dari Nasri. Supaya lebih fresh aja. Masuk ke pertandingan terakhir di Tur Pramusim. Yang menentukan apakah MU juara di Tur Pramusim atau tidak. Kalian lihat disini Nasri jadi kapten. Seorang Kasimi Roja mendengarkan dia. Pada awal bawah pertama disini Nasri hampir mendapatkan peluang. Tapi sayang sekali offside. Kembali membangun serangan. Nasri disini menggunakan skill move muternya ya. Ini ketularan Elga Asing nih. Baru main sebentar aja udah ketularan muter-muter ya. Serangan berbahaya dari Borjo Dortmund. Dan berhasil membobol gawang Onana. 1-0 unggul Borjo Dortmund. Dari Manchester United. Dan kalian tau yang mencetak gol Darwin Nunes ya. Anjirlah dia disini ternyata membela Borjo Dortmund pada tahun 2025 di kair mod ini. Tidak butuh waktu lama. Disini Nasri langsung menyamakan kedudukan. Tendangannya tidak bisa ditepis oleh Kobel. Menjadikan skornya satu sama. Disini Nasri langsung ambil bola tidak selebrasi. Sekarang giliran Borjo Dortmund yang kembali menyerang. Dan langsung mencetak gol lagi. Gimana sih ini Onana? Dan sekarang yang mencetak gol adalah kerkas. Anjai disini Nasri menggunakan skillnya Ronaldo. Yaitu Ronaldo Chop. Tapi ya Allah. Skill elite pasing sulit. Counter attack berbahaya dari Dortmund. Tapi kali ini Onana maju dan berhasil menyelamatkan. Gitu dong Onana. Babak pertama pun selesai disini. Halftime. Skor 2-1 unggul Borjo Dortmund. MU harus hati-hati pada babak kedua. Nasri disini melakukan solo run dari sisi sayap. Dan dia langsung syuting. Tapi masih bisa disave ya. Agak sedikit egois disini. Counter kick dan Nasri melakukan basic kick. Tapi disini sepertinya pelanggaran dari Nico Slaughterburg. Dan menghadiahkan penalti untuk Manchester United. Ayo Nasri. Jangan sampai gagal. Ini kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Nice sekali Nasri. Nasri berhasil mencetak gol melewati titik putih. Dan disini dia langsung selebrasi kalma khas idolanya. Disini Nasri lagi-lagi mencoba melewati sayap untuk menyerang. Tapi kali ini dia tidak egois. Mencoba passing. Tapi sayang sekali Mason Mount tidak bisa mencetak gol. Belum lama menyamakan kedudukan. Disini EMU sudah kembali tertinggal. Ini orang nanya ada apa sih? Jadon Sancho disini langsung kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi tiga sama. Disini dia tidak selebrasi. Dan langsung mengambil bola. Nasri mencoba passing bola ke tengah. Pada menit-menit akhir ini kita lihat apakah Mason Mount bisa mencetak gol. Dan itu dia. Manchester United tidak imbang. Disini Manchester United berhasil menang. Dari golnya Mason Mount pada menit-menit akhir. Semua pemain, pelatih merayakan kemenangan ini. Dan ini memenjadikan Manchester United menang di kompetisi tur pramusim. Pertandingan pun berakhir dengan skor 4-3. Kemenangan dramatis dari Manchester United pada menit-menit akhir. Dan di pertandingan ini, Nasri berhasil mencetak 2 gol. Dari 4 pertandingan, Nasri menyumbang 2 gol. Mantap sekali. Akhirnya setelah berhasil pada tur pramusim, selanjutnya Nasri akan masuk ke pertandingan Premier League. Dan pertandingannya akan dimainkan pada episode selanjutnya. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, kalian bisa like, share, dan komen. Gue Risi, gue pamit. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.